Intro Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus melakukan pembangunan di kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatannya langsung kerasa oleh masyarakat. Yang mengerjakan masyarakat, yang merancanai masyarakat. Dalam kurung 3 tahun periode 2015 hingga 2018, Kemendes PDTT terus mendorong percepatan pembangunan desa dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di pedesaan. Dengan menggunakan dana desa, kini perekonomian dan taraf hidup masyarakat desa meningkat. Lebih dari 20 triliun dana dikucurkan pada tahun 2015 dan angka ini terus meningkat hingga 60 triliun pada tahun 2017. Total dana yang sudah dikucurkan pemerintah mencapai 127,3 triliun. Dari kucuran dana itu sudah dibangun lebih dari 120 km jalan, hampir 800 ribu meter jembatan, lebih dari 38 ribu drainase, 6 ribu pasar desa, 65 ribu unit penahan tanah, 2 ribu lebih tabatan perahu, 37 ribu unit sarana air bersih, lebih dari 100 ribu MCK, serta pembuatan 30 ribu sumur desa dan embuk. Tak ayal capaian ini menarik perhatian musim rekor Indonesia untuk memberikan rekor pembangunan infrastruktur terbanyak dalam kurun 3 tahun. Pemberian rekor muri ini juga diikuti dengan penandatangan nota kemitraan produk unggulan kawasan perdesaan atau perkudes antara kementerian desa dengan 155 kabupaten kota dan 277 perusahaan. Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terus menggalang berbagai pihak untuk terlibat aktif dan berkontribusi positif untuk membangun pembangunan kawasan perdesaan dan penguatan perekonomian masyarakat desa.